Di video ini akan dijelaskan cara membuat palet dengan variasi warna bertingkat, contohnya seperti ini. Oke langsung saja, pertama kita buat lingkaran, lalu dikopi ke sebelahnya kira-kira jaraknya segini. Seleksi dan kopi ke bawah, selanjutnya tekan Ctrl D, untuk melanjutkan kopi sesuai kebutuhan. Kira-kira 5 baris, lalu selanjutnya kita beri warna. Sebagai contoh, di sini saya akan ikuti warna seperti ini di bagian ujung awal dan ujung akhir. Selanjutnya seleksi, masuk ke menu object, blend, blend option. Di atur dulu, pilih ke specific step. Angka di sini bebas, kita isi 8 aja dulu. Kalau nanti perlu di edit lagi, bisa di edit belakangan. Oke, lalu masuk ke object lagi, blend, make. Garis outline-nya bisa dihapus saja. Jika jarak ini terlalu rapat atau terlalu jarang, bisa di edit dengan cara seleksi. Masuk ke blend option, aktifkan preview dan ubah angkanya. Lakukan juga blend pada palet warna di bawahnya. Cara cepat untuk menggunakan blend, bisa dengan Ctrl-Alt-B. Jika sudah selesai, bisa di group dengan cara Ctrl-G dan diletakkan di luar. Sekarang kita akan contohkan mengaplikasikan warna pada gambar. Di sini saya buat contoh gambar sederhana, dari lingkaran saja, lingkaran atau persegi. Lalu, kita ingin menggunakan warna ini. Seleksi object-nya. Tekan I pada keyboard untuk mengaktifkan eye drop. Lalu, pilih warna yang sesuai. Shortcut I adalah shortcut dari tool eye drop yang terletak di bagian ini. Oke, baiklah itulah sedikit tutorial yang dapat saya bagikan. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan klik like video ini. Karena akan sangat membantu YouTube merekomendasikan ke teman-teman yang lain yang ingin belajar. Ikuti terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video menarik berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.